Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kamel tutorial di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat avatar di instagram bagi teman teman yang ingin tahu caranya silahkan tonton video ini sampai selesai dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video tutorial terbaru dan bermanfaat dari channel ini oke pertama silahkan teman teman masuk ke profil instagram terlebih dahulu tepatnya di menu pojok kanan bawah itu silahkan di klik nantinya tampilannya bakalan seperti ini teman teman nah selanjutnya untuk membuat avatar teman teman bisa mengklik di bagian garis 3 yang ada di pojok kanan atas nah setelah itu klik lagi di bagian pengaturan kemudian teman teman bisa mengklik di bagian menu akun nah disini silahkan teman teman cari tulisan avatar avatar ini yang saya lingkari teman teman itu tulisannya silahkan teman teman klik nantinya kalau misalnya teman teman sudah pernah membuat di facebook ini instagram dan facebook saya ini masih terhubung teman teman sehingga avatar yang ada di facebook ini juga muncul di instagram saya teman teman nah bagi teman teman ingin membuat avatar baru ini silahkan klik buat avatar baru namun kalau misalnya teman teman ingin menghubungkan avatar yang ada di facebook ke instagram silahkan teman teman klik sinkronkan avatar nah disini saya akan coba membuat avatar baru untuk yang di instagram teman teman ya caranya silahkan klik saja buat avatar baru yang ada di bawah nah setelah itu teman teman bisa memilih warna kulit warna kulit wajah ini sesuai selera masing masing teman teman ya bisa dipilih warna kulit yang diinginkan setelah itu teman teman bisa mengklik selanjutnya kalau sudah dipilih warna kulitnya nah setelah itu teman teman bisa memilih gaya rambut di bagian ini ini adalah gaya rambut teman teman ada cukup banyak gaya rambut disini kalau misalnya teman teman ingin memilih yang keren atau gak sesuai dengan teman teman gaya rambut teman teman saat ini juga gak masalah karena avatar ini gak harus sama dengan perwujudan kita di dunia nyata teman teman oke kita coba cek dulu mana yang keren untuk gaya rambutnya sepertinya sudah ini saja teman teman nah selain itu teman teman juga bisa memilih warna rambut yang diinginkan ini yang saya lingkari teman teman ya itu silahkan di klik ini adalah warna rambutnya ada cukup banyak warna rambut yang tersedia disini ada warna kuning merah orange dan lain-lain teman teman bisa dipilih dan teman teman sesuaikan nah setelah itu teman teman bisa memilih bentuk wajahnya bentuk wajah yang ada di sebelah sini teman teman ini ke klik kembali tadi ini adalah tail alat teman teman ya kalau misalnya teman teman punya tail alat bisa juga ditambahi ada juga garis wajah tinggal teman teman klik saja fiturnya ke sebelah kanan seperti ini nah seperti ini teman teman ya ingin menambahi kumis juga bisa setelah itu teman teman kalian bisa memilih bajunya dan juga celana teman teman ya ini bentuk wajah untuk bagian sebelah sini yang ini teman teman ya ini adalah bentuk wajah jadi bisa teman teman pilih sesuai bentuk wajah yang ada saat ini oke tinggal geser pokoknya ke sebelah kanan teman teman ya ini juga alisnya kemudian kalau misalnya teman teman ingin menggunakan kacamata juga bisa disini hidungnya kemudian di bagian mulut juga bisa dipilih teman 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 ya kumis kemudian celana badannya ini bisa dipilih juga teman teman pakaian pakaian disini menurut saya yang paling unik adalah pakaiannya ada cukup banyak baju yang bisa digunakan oke teman teman kalau sudah semua dipilih sekarang tinggal klik tombol selesai disini ada muncul tulisan simpan perubahan editan yang anda buat pada avatar akan disimpan oke silahkan simpan perubahan avatar anda sedang diperbarui pamerkan tampilan baru avatar anda oke teman teman selanjutnya untuk menggunakan avatar ini teman teman bisa masuk dulu ke DM Instagram nah untuk cara menggunakannya silahkan pilih salah satu chat yang diinginkan disini saya contohkan ini salah satu chatnya kemudian teman teman bisa klik di bagian emoticon yang saya kasih tanda panah ini letaknya ada di pojok kanan bawah setelah itu teman teman bisa pilih avatar nah avatar yang sudah saya buat tadi nantinya bakalan muncul disini teman teman ya dengan berbagai gaya yang bisa teman teman gunakan untuk membalas DM di Instagram caranya cukup klik saja seperti ini teman teman ya caranya cukup klik saja seperti ini teman teman ya pilih salah satunya kemudian klik nah kurang lebih inilah salah satu kegunaan dari avatar ya ini digunakan sebagai emoticon nah seperti ini teman teman untuk avatar di Instagram oke itu saja untuk tutorial kali ini teman teman ya untuk cara menggunakan cara membuat avatar dan juga cara menggunakannya semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman teman semuanya terima kasih sudah menonton sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata miskin queria maju kita kasih sudah menonton